Halo lewat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya Ria di Sida 7 Taruh Kali ini saya akan Bermain tentang Kita akan bermain pilih file ya Namun ini adalah energi yang saya tarik Dari kalian masing-masing Ini adalah general reading Tapi pilih file ya Apakah dengan judul Apakah Siapakah judul kalian berasal dari masa lalu Atau masa sekarang Yang sedang di link dengan kalian saat ini Ataukah orang baru Silahkan kalian pilih Leo Pilih 1, Pilih 2, Pilih 3 Oke yang memilih Pilih 1 Jodoh kalian adalah Dia lebih muda dari kalian Dia berasal dari orang yang Dulunya pernah disiasiakan Oleh mantan dia Dan Orang ini adalah orang baru Tapi dia sedikit kekanakan-kanakan Dia datang Bertemu dengan kamu Ketika Kamu sudah Lelah dalam pencarian kamu Kamu sudah tidak percaya diri lagi Ketika dia datang Kamu tidak nyangka Bakal Cocok sama dia Awalnya Waktu pendekatan dengan dia Kamu tidak pede Karena dia lebih muda dari kamu Ternyata Setelah kamu dekati lagi Dan kamu paham tentang karakter dia Ternyata Dia adalah orang yang Kamu cari selama ini Jadi Yang memilih Pilih 1 adalah Jodoh kamu adalah Orang baru Yang memilih Pilih 2 Orang yang Kalian yang memilih Pilih 2 adalah Orang yang sedang dealing dengan kalian saat ini Namun kalian sedang break Kalian sedang kecewa Dengan sikap dia saat ini Mungkin karena dia sering Membuat janji yang tidak pasti Atau dia sering tidak menempati janji Atau dia Sengaja berbohong kepada kamu Karena sesuatu Ada punya alasan lain Sehingga dia harus berbohong Dengan terpaksa dia berbohong kepada kamu Tetapi intinya Dia Berbohong Karena dia ingin memiliki kamu Jadi Dengan cara itulah dia bisa memiliki kamu Jadi tunggu saja waktu yang tepat Kalian akan bersatu Ketika Tuhan sudah Menentukan waktunya Kalian saat ini sudah dealing Tapi sedang break Orang ini Adalah Orang yang sensitif Dia bisa seumuran dengan kamu Dia bisa Lebih tua dikit dari kamu Atau kamu yang lebih tua dari dia Tapi Dia adalah orang yang pernah Dikecewakan di masa lalu Dan dia sangat sensitif Terhadap Sikap kamu Karena dia punya trauma Yang cukup Dalam Sehingga disini Dia menjadi Orang yang mudah kecewa Tetapi jika dia pergi dari kamu Dia akan balik lagi Karena dia hanya Ingin menenangkan dirinya saja Tetapi Intinya Inilah jodoh kalian Sifatnya seperti itu Karena dia pernah kecewa Berkali-kali ya Jadi Dia sepertinya Kurang pede saja Makanya Dia sering menghilang dari kamu Itu hanya untuk Membuat dirinya Hatinya Dan pikirannya Ternetralisasi dulu Dari jiwa toksiknya Kemudian dia akan kembali lagi Kepada kamu Jadi Jodoh kamu adalah Orang yang sudah dealing Dengan kamu saat ini Namun sedang on off Dengan kamu Rewel Jika kalian memilih Pai 3 Maka Jodoh kalian adalah Orang Yang Sudah Break Dengan kalian Atau Sedang dealing Tapi Kalian Sudah Malas Respect Mungkin Karena Kalian Kecewa Berkali-kali Dibuatnya Atau Beberapa Hal Yang membuat Kamu kecewa Terhadap Sikap dia Dia pergi Dan datang Sesuka hati Menurut kamu Padahal Dia punya Kesibukan lain Hanya karena Kamu Terlalu curiga Dan karena Trauma kamu Di masa lalu Yang terlalu Luka Mendalam Sehingga Kamu gak Percaya lagi Dengan Rayuannya Dengan Cinta Dari siapapun Gitu Jadi Kamu hanya Menjalani aja Tetapi Sebenarnya Kamu Gak Terlalu Respect Karena Kamu Sudah Terlanjur Kecewa Sebelum Kecewa Terhadap Fikiran Fikiran Kamu Sendiri Ya Kecurigaan Kecurigaan Kamu Sendiri Jangan Jangan Dia Hanya Manipulasi Padahal Dia Sangat Menyayangi Kamu Dan Keadiran Dia Di dalam Hidup Kamu Membuat Kamu Bertransformasi Kamu Bisa Bangkit Dan Kamu Bisa Merubah Hidup Kamu Itu Kamu Menyerap Energi Dari Dia Jadi Tanpa Dia Kamu Merasa Lesu Gitu Ketika Dia Datang Kamu Merasa Cerah Kembali Cerah Cerah Kembali Tetapi Ketika Kalian Sudah Bersama Kalian Tetap Masih Gak Percaya Dengan Ketulusan Cinta Dia Jadi Kalian Kayak Bersandiwara Di Depannya Seolah Kalian Masih Mencintai Padahal Kalian Sudah Melatih Diri Untuk Tidak Terlalu Mengharapkan Karena Berkali-kali Kalian Telah Kecewa Dengan Janji Janjinya Padahal Sebenarnya Dia punya Alasan Lain Kenapa Dia Tidak Bisa Menepati Janji Dia Sangat Tulus Mencintai Kamu Ya Tetapi Kamu Disini Terlalu Sensitif Dan Terlalu Baper Dan Sehingga Ini Membuat Kamu Kehilangan Semangat Dengannya Tetapi Jika Kamu Menghindari Dia Ada Sesuatu Yang Membuat Kamu Lemas Gitu Keirah Hidup Kamu Terkurangi Gitu Ya Kehadiran Dia Dalam Hidup Kamu Membuat Kamu Mampu Bertransformasi Meninggalkan Segala Luka Di Masa Lalu Jadi Kehadiran Dia Membantu Kamu Untuk Meninggalkan Orang-orang Toksik Kamu Mampu Melihat Orang-orang Toksik Dan Kamu Mampu Menilai Orang-orang Toksik Sehingga Kamu Mampu Kamu Bisa Dengan Mudah Meninggalkan Orang-orang Toksik Itu Karena Kedewasaan Orang Ini Bisa Merubah Pribadi Kamu Yang Mungkin Sedikit Kekanakan Akan Ya Picit Agak-agak Sempit Pikiran Kamu Karena Tertoksi Tertoksi Dengan Orang-orang Toksik Sehingga Pemikiran Kamu Menjadi Buntu Ketika Dia Hadir Dalam Hidup Kamu Merasa Ada Hal Yang Harus Dirubah Dari Pikiran Kamu Dan Akhirnya Kamu Bisa Berubah Menjadi Pribadi Yang Baru Yang Lebih Dewasa Lebih Tenang Dan Lebih Pekak Terhadap Hal-hal Buruk Maupun Hal-hal Baik Yang Harusnya Dulunya Kamu Kurang Respect Sekarang Kamu Lebih Respect Jadi Kamu Lebih Banyak Lebih Apa Yang Mudah Dia Membantu Kamu Lebih Mudah Menilai Mana Yang Baik Untuk Kamu Dan Mana Yang Gak Baik Untuk Kamu Orang Ini Sudah Kamu Dirin Saat Ini Tapi Kamu Jalannya Malas Malasan Karena Kamu Merasa Gak Mungkin Dia Sebaik Itu Gak Mungkin Mungkin Saja Dia Menyembunyikan Sesuatu Dariku Atau Dia Hanya Memanipulasiku Saja Padahal Orang Ini Tulus Dan Hubungan Kalian Akan Selalu Ada Perubahan Perubahan Ketingkat Yang Lebih Baik Jika 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 Merasa Selalu Ada Perubahan Di Diri Kamu Dengan Cepat Ketingkat Yang Lebih Baik Dan Lebih Dewasa Pemikiran Kamu Lebih Dewasa Maka Itulah Jodoh Kamu Ya Orang Ini Pernah terluka Di Masa Lalu Dan Luka Yang Sangat Dasyat Akibat Dari Terhianati Oleh Pihak Ketiga Mungkin Pasangannya Menghianati Dia Sehingga Dia Sangat Merasa Luka Yang Sangat Dalam Ketika Dia Bertemu Dengan Kamu Dia Merasa Kamu Merubah Hidupnya Kamu Merubah Pikirannya Yang Tadinya Sudah Mati Rasa Ketika Bertemu Dengan Kamu Gairah Hidupnya Bangkit Kembali Dan Dia Di Dalam Hidup Kamu Ketika Kalian Berdiling Dengan Orang Ini Kalian Merasa Banyak Hal Yang Berubah Intinya Berubah Pada Kebaikan Dan Kemajuan Hidup Oke Seperti itu Kalian yang Melihat Tiga Semoga Ini Membantu Kalian Untuk Menemukan Jodoh Kalian Semoga Ini Merupakan Petunjuk Untuk Bisa Menilai Apakah Orang Saat Ini Yang Diling Kalian Tujuh Tau Bukan Tapi Ini Adalah General Reading Jadi Tolong Disesuaikan Jangan Langsung Mengambil Keputusan Bahwa Yang Sekarang Adalah Jodoh Atau Bukan Karena Ini Adalah General Reading Oke Semoga Bermanfaat Wassalamualaikum Wr. Wb Dadah Dadah Leo